Terkait penyakit gatal-gatal dan bernanah yang melanda warga desa Teluk Rendah mulai dari anak-anak hingga dewasa, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo telah membentuk tim untuk melakukan pengecekan kadar air yang digunakan oleh masyarakat, baik air sungai Batanghari maupun air PDAM yang dipakai oleh warga desa Teluk Rendah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, Eko Putra, mengatakan bahwa dirinya sudah mendapat informasi tersebut dan pihaknya dalam minggu ini segera melakukan pengecekan. Namun terkait dugaan masyarakat terkait limbah PT. Makin yang mencemari sungai, pihaknya tidak mau gegabah dan perlu pembuktian apakah air PDAM dan sungai Batanghar ini sudah tercemar limbah pabrik atau tidak. Kita tidak mau gegabah untuk melentukan apa itu memang kena air limbah pabrik atau kenapa, tapi itu kan perlu pembuktian dulu hasil air itu mau bawa ke lab. Seolah-olah dalam waktu dekat petugas itu, petugas lab itu akan tidak terturunkan. Rencana kapan panggilan? Paling dalam minggu ini. Dalam minggu ini.